Hai guys, welcome back to my channel kakak nurun Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Salah satu resep healthy cake Tanpa tepung terigu Dan menggunakan pemanis yang lebih sehat Serta nanti aku juga mau kasih tau Opsi bagi kalian yang mempunyai dairy intoleran Dan juga nanti untuk proses pemanggangannya Aku akan menggunakan 2 cara Yaitu menggunakan oven tangkring Dan oven yang ada termometer suhunya Yuk langsung aja kita bikin menunya Nah ini nanti bahan-bahan yang akan kita gunakan Pertama aku akan siapin untuk campuran bahan cairnya Di sini udah aku siapin 30 ml susu cair full cream Bagi kalian yang mempunyai dairy intoleran Susu cair full cream ini dapat diganti susu almond Atau susu kedelai yang plain Kemudian di sini juga udah aku siapin 22 ml minyak goreng Di sini aku menggunakan minyak kelapa Nah ini mau langsung aku campurin ya Selanjutnya ini mau aku tambahin 1 sendok teh vanilla essence Aduk sampai tercampur rata Kemudian sisihkan terlebih dulu Nah selanjutnya sekarang aku mau buat Untuk adonan putih telurnya Di sini mau aku pisahin terlebih dulu 4 butir putih telur dan kuning telur Tips yang mau aku sampein Kalau kalian mau menghasilkan putih telur yang kaku Pastikan mangkuk yang kalian pakai bersih dari minyak Kalian bisa menggunakan mangkuk kaca seperti ini Atau mangkuk stainless Sebisa mungkin hindari menggunakan mangkuk plastik Yang terkadang masih ada minyak-minyak yang tidak terlihat di mangkuknya Nah kemudian ini mau aku tambahin Dengan 1 sendok teh air perasan jeruk lemon Atau kalian bisa juga menggantinya dengan air perasan jeruk nipis Dan di sini juga udah aku siapin sebagai pemanis yang lebih sehat Di sini aku pakai gula kelapa organik sebanyak 100 gram Nanti di sini akan aku masukin ke dalam adonan putih telur secara bertahap sebanyak 3 kali Yuk sekarang mau aku mixer dulu adonan putih telur ini Pertama mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Kemudian naikkan perlahan kecepatannya Terima kasih sudah menonton Nah ini tanda adonannya sudah kaku Adonannya itu terlihat berjejak Dan kalau mixernya diangkat dia ada kerucutnya seperti ini Nah selanjutnya mau aku campurin dengan kuning telurnya tadi Kocok terlebih dahulu untuk kuning telurnya Kemudian masukkan perlahan-lahan ke dalam adonan putih telur Kemudian aduk perlahan-lahan dengan menggunakan teknik melipat seperti ini Sampai kuning telurnya tercampur rata Nah selanjutnya sekarang aku mau masukin untuk bahan-bahan keringnya Disini udah aku siapin 65 gram tepung beras Jangan lupa diayak ya Kemudian tambahkan dengan 25 gram tepung maizena Aduk kembali dengan teknik seperti tadi yaitu melipatnya perlahan seperti ini Pokoknya pastikan adonan tepungnya itu tercampur rata ya Biar tidak ada gerindilan adonan di dalam keknya nanti Kemudian tambahin setengah sendok teh garam Terakhir masukin bahan cair yang tadi udah kita siapin di awal Aduk kembali Pokoknya pastikan semua bahannya itu kecampur rata Selanjutnya ini udah aku siapin loyang yang udah dioles minyak dan diberi alas kertas roti Karena nanti aku akan mengoven dengan 2 oven yang berbeda Disini aku siapin 2 buah loyang Untuk oven yang ada pengatur suhunya Panaskan oven hingga suhu 165 derajat celcius Sekarang aku mau tuang adonannya ke masing-masing loyang sama rata Seperti ini Kemudian gebrak-gebrak loyang agar tidak terlalu banyak gelembung yang terjebak di dalam kek nantinya Nah sekarang aku mau masukin loyang pertama ke oven tangkring Yang sebelumnya udah dipanasin sekitar 5 menit Gunakan api medium cenderung besar Taruh di rak paling bawah Tutup lalu oven selama 15 menit Selanjutnya untuk loyang yang ini Akan aku masukkan ke oven besar Setelah suhu oven terset 165 derajat celcius Setelah 15 menit Pindahkan kek yang ada di oven tangkring Dari rak paling bawah ke rak paling atas Tutup lalu oven kembali selama 15 menit Atau sampai permukaan kek kering Sesuaikan dengan oven tangkring masing-masing ya Sedangkan pada oven besar Kek juga dipindahkan ke rak paling atas setelah 15 menit Namun cukup di oven kembali selama 10 menit Nah ini setelah 10 menit Kek yang di oven dengan oven besar udah mateng Ini mau aku renggangkan bagian pinggirnya Lalu balik Dan lepas alas kertas rotinya Lalu balik kembali Dan biarkan sampai keknya dingin Kelemahan dari gluten free sponge cake ini Yaitu permukaan kek rawan banget untuk nempel saat kek dibalik seperti tadi Meskipun keknya udah mateng dan kering setelah keluar dari oven Nah kalau ini hasil kek yang tadi di oven pakai oven tangkring Di sini bisa kelihatan ya Warna permukaannya tidak rata Bagian pinggirnya udah coklat Tapi bagian tengahnya masih agak pucat dan lembab Meskipun kek sudah benar-benar matang Dan karena keringnya tidak merata Permukaan kek akan menempel saat kek dibalik seperti ini Dan jika ini terjadi Dapat disiasati dengan merapikan keseluruhan bagian permukaan kek seperti ini Ini dia gluten free cake ala kakak nurun Sekarang aku mempotong keknya dulu Nah kalian bisa lihat Keknya itu lembut banget Sama lembutnya seperti sponge cake dengan terigu Oke guys sekian video untuk kali ini Kalau kalian ada pertanyaan yang mau ditanyakan Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat memasak Sampai jumpa di video selanjutnya